Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Bapak kami yang ada di surga Atas penyertaanmu yang masih kami resahkan hingga pada saat ini Ya Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan semuanya dari firmanmu Caranya aku emang berkati kami supaya kami dapat mengerti dan paham Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 Dan buminya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu mu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Oh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak akan berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah takut Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun yang kau putus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu Haruslah aku sampaikan Janganlah takut kepada mereka So, aku ini menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Janganlah kita pada hari ini Yalah Aku dilahirkan menjadi berkat Nah, berbicara tentang berkat Kita pasti tahu dong Lagu hidup ini adalah kesempatan Mari kita nyanyikan bersama-sama ya Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Tuhan, jangan sia-siakan Jangan sia-siakan Apa yang Tuhan beri hidup ini Harus jadi berkat Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Nah, dari lirik lagu tadi Kita diingatkan bahwa kita harus menjadi berkat Selama kita masih berkesempatan untuk hidup Seperti tema kita tadi Bahwa kita semua anak-anak Tuhan Memang dilahirkan untuk menjadi berkat Nah, menjadi berkat Misalnya di tengah-tengah keluarga Bagaimana cara menjadi berkat? Kita kan masih muda Kita masih kecil Seperti yang di tema kita tadi Misalnya di tengah-tengah keluarga Bisa membantu ibu mencuci piring Menyapu rumah Menjaga adik Di dalam menjaga adik itu Kita bisa menjadi berkat bagi orang tua kita Kita Bah Pasti orang tua kita itu terbantukan Dia bisa menjalankan tugasnya Misalnya lagi di gereja Kita menjadi berkat di gereja Membawa teman ke gereja Rezim beribadah Dan lain sebagainya Kita juga bisa menjadi berkat di sekolah kita Misalnya Raja mengikuti tata-tata di sekolah Malah membawa kebaikan untuk semua orang Sama seperti Yeremia yang bahkan sebelum dilahirkan pun sudah menjadi berkat Bagi bangsa Israel Demikianlah Demikian juga kita Kita harus menjadi berkat di sekolah Keluarga Yang kau yang membakati kami Supaya kami dapat menjalankannya di hidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin